Rozi Zai Hakiki, mantan suami Norma Risma akhirnya buka suara mengenai isunya yang indehoy dengan ibu mertua. Alih-alih, Rozi Zai Hakiki mengaku hanya curhat dan bercerita tentang Norma Risma bersama ibu mertuanya di kontrakan. Bersama dengan kuasa hukumnya, Rozi Zai Hakiki atau mantan suami Norma Risma tersebut mengatakan bahwa isu yang beredar di media sosial terkait perbuatan indehoy yang ia lakukan adalah bohong. Rozi merasa menjadi korban karena cerita yang dibagikan sang istri membuat hidupnya tidak tenang, bahkan berpengaruh terhadap pekerjaannya. Tidak hanya itu, dalam wawancara yang ia lakukan, mantan suami Risma tersebut menceritakan kronologi singkat saat terjadi penggerbekan di rumah kontrakannya, menurut Persidia. Saya memang nggak melakukan itu, Pak. Dari pihak ibu NR juga kan nggak ada pengakuan. Karena memang kita nggak ada aksi indehoy gitu, Pak. Kata Rozi Zai Hakiki, mantan suami Norma Risma, Rabu 4 Januari 2023. Namun, Rozi Zai Hakiki justru mengakui bahwa ibu kandung Norma Risma memang sudah perhatian dengannya sejak mereka masih pacaran. Rozi Zai Hakiki mengatakan ibu Norma Risma justru lebih sering menyuci bajunya daripada mantan istrinya sendiri. Karena sebelum nikah itu, yang merhatiin saya bukan NR malah ibunya, kayak nyucuin baju, katanya. Rozi Zai Hakiki mengatakan bahwa ibu kandung Norma Risma sangat memperhatikan hal kecil, termasuk sering membawakannya bekal untuk kerja. Hal sekecil itu loh, kayak saya kerja dibekalin, katanya. Karena kejadian penggerebekan yang viral ini, Rozi Zai Hakiki pun merasa sangat dirugikan. Bahkan, ia berencana melayangkan somasi pada mantan istrinya, Norma Risma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!